Intro 7 kali RM membuktikan dia adalah pemimpin sejati Bahkan ketika dia berpikir tidak ada yang akan tahu RM adalah salah satu pemimpin terbaik di K-pop Dan ada banyak idola yang mengaguminya karena kepemimpinannya Selama bertahun-tahun ada banyak momen di mana RM memamerkan kepemimpinannya Berikut adalah momennya Yang pertama menginginkan J-Hope untuk melakukan pidato penerimaan Ketika mereka memenangkan grup pertunjukan tari pria terbaik di MAMA 2016 Pada MAMA 2016 BTS memenangkan penghargaan grup pertunjukan tari pria terbaik RM secara khusus ingin J-Hope menerima penghargaan dan melakukan pidato penerimaan Karena J-Hope adalah pemimpin dance group Tidak hanya itu RM juga mendorong Jimin dan Jungkook ke depan selama pidato penerimaan 2. Mengatakan bahwa para anggota membuatnya menjadi pemimpin yang hebat Sementara RM adalah pemimpin yang luar biasa Dia cukup rendah hati Setiap kali dia diminta untuk memberikan pendapatnya tentang menjadi pemimpin RM sering mengatakan bahwa anggota lain adalah alasan mengapa dia menjadi pemimpin yang hebat Sejujurnya, saya tidak menderita karena saya adalah pemimpinnya Ada beberapa bagian yang mungkin agak sulit dan menjengkelkan Tapi karena para anggota mengakui dan mengakui bagian-bagian itu Itu memberi saya alasan dan tujuan menjadi pemimpin Para anggota memberikan saya lebih dari apa yang telah saya lakukan dan itu sudah cukup bagi saya Kata RM 3. Berbicara dengan Big Hit Entertainment ketika J-Hope meninggalkan perusahaan Dalam sebuah episode Burn the Stage, J-Hope mengungkapkan bahwa ia meninggalkan Big Hit Entertainment Yang saat ini adalah hype ketika ia masih menjadi trainee Ketika J-Hope membuat keputusan ini, para anggota tidak bisa mempercayainya RM kemudian berbagi bahwa dia berbicara dengan orang-orang di Big Hit ketika J-Hope membuat keputusan ini Karena dia percaya bahwa mereka membutuhkan J-Hope Untungnya J-Hope berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap di Big Hit Saya memberi tahu mereka bahwa kami membutuhkan Jongho Sok Kami membutuhkan Jongho Sok Kami tidak dapat melakukannya tanpa dia Saya bekerja keras untuk meyakinkan mereka, kata RM Empat, pesan positif RM kepada sesama trainee Ji-Hoon juga dikenal sebagai Bright Toon di saluran Youtubenya Bright Toon TV Adalah mantan trainee Big Hit Entertainment yang pernah berlatih bersama dengan anggota BTS Ia pernah berbagi cerita saat RM menunjukkan kepemimpinannya saat masih trainee Ji-Hoon menceritakan bahwa suatu hari ketika semua trainee Big Hit Entertainment sedang berlatih RM mengumpulkan semua orang sehingga dia bisa memberikan pesan RM memberi tahu semua peserta pelatihan Bahwa meskipun mereka mungkin bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tempat debut Itu semua harus dilakukan dengan semangat yang baik Saya mungkin gagal menjadi anggota BTS Dan mungkin Ji-Hoon menjadi anggota BTS Atau teman lain yang bisa menjadi salah satunya Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi apa Tapi ketika kita bersaing satu sama lain Mari kita bersaing dengan itikat baik, kata RM RM juga memberi tahu semua peserta pelatihan Bahwa mereka harus saling membantu jika ada yang mulai tertinggal dalam latihan 5. Pidato RM di Majelis Umum PBB RM memberikan pidato yang cukup kuat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Dengan UNICEF pada tahun 2018 Jadi, mari kita semua mengambil satu langkah lagi Kami telah belajar untuk mencintai diri sendiri Jadi, sekarang saya mendorong kamu untuk berbicara sendiri Saya ingin bertanya kepada kamu semua Siapa namamu, apa yang menggairahkan kamu dan membuat jantung kamu berdebar Ceritakanlah kisahmu Aku ingin mendengar suaramu dan mendengar keyakinanmu Tidak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal, warna kulitmu, identitas gendermu Bicaralah, temukan namamu dan temukan suara kamu dengan berbicara sendiri, kata RM Dalam pidatonya, RM berterima kasih kepada sesama anggota karena mengizinkannya mencapai tujuannya Tidak hanya itu, dia juga berterima kasih kepada ARMY Atas semua cinta yang mereka berikan Setelah merilis album Love Yourself dan Kamajal Love Myself Kami mulai mendengar cerita luar biasa dari para penggemar kami di seluruh dunia Bagaimana pesan kami membantu mereka mengatasi kesulitan hidup Dan mulai mencintai diri mereka sendiri Kisah-kisah itu terus-menerus mengingatkan kita akan tanggung jawab kita BTS akan menjadi artis yang tampil di stadion besar itu dan menjual jutaan album saat ini Tapi saya masih pria biasa berusia 24 tahun Jika ada sesuatu yang telah saya capai Itu hanya mungkin karena saya memiliki member BTS yang lain di sini, kata RM Yang keenam, RM memberikan nasihat hangat kepada leader Inhaipan Jungwon RM memberikan nasihat hangat kepada Jungwon Inhaipan Momen kakak RM menghangatkan hati kedua fandom Jungwon Inhaipan adalah pemimpin grup tapi juga anggota termuda dari grup Dalam wawancara sebelumnya, Jungwon menjelaskan bahwa ia menjadi pemimpin karena anggota tertua Hisong Datang kepadanya dan mengaku bahwa dia ingin tetap sebagai anggota daripada pemimpin Karena anggota lain mungkin akan kesulitan berbicara dengan pemimpin Jika pemimpin juga yang tertua di grup Menurut wawancara lain, Jungwon berterima kasih kepada RM karena memberinya nasihat hangat tentang kepemimpinan Jungwon berkata Setelah debut, saya punya fase yang merasa seperti saya tersesat RM kemudian datang untuk menasehati saya tentang kepemimpinan Dia mengatakan, pemimpin bukanlah seseorang yang menarik di depan anggota lain Tetapi seseorang yang mendorong di belakang yang lain Beresonansi dengan saya Saya masih mengingatnya sampai hari ini Saya ingin belajar bagaimana bergerak maju dengan para anggota Menciptakan chemistry di antara dinamika kami saat melakukannya Sementara itu, anggota Inhaipan semuanya dipilih melalui acara Survival Island Yang ketujuh, ini adalah quotes dari RM Army sudah tahu RM terlahir sebagai pemimpin Kata-katanya seringkali begitu mendalam Sehingga mereka bergemar dengan penggemar setelah mereka diucapkan Inilah beberapa quotes dari RM Yang pertama Sangat bagus untuk menjadi ambisius dan bertujuan untuk lebih dan lebih bahagia di masa depan Seperti yang saya jalani sampai sekarang Tapi saya pikir itu adalah salah satu cara terbaik untuk menjalan hidup Jika kamu tahu bagaimana menikmati apa yang ada pada saat ini Yang kedua Meskipun masa muda bisa menjadi indah Itu bisa singkat dan membara Seperti bayangan Ia memiliki bahaya sembrono untuk itu Yang ketiga Setiap orang menderita dalam hidupnya Ada banyak hari yang menyedihkan Tapi daripada hari-hari yang menyedihkan Kami berharap untuk memiliki hari-hari yang lebih baik Itulah yang membuat kita hidup Itulah yang membuat kita bermimpi Yang keempat Mereka bilang orang hidup untuk bahagia Jika kamu benar-benar berpikir tentang apa itu kebahagiaan Itu tidak banyak Ketika kamu bisa makan ramen setelah merasa sangat lapar Itulah kebahagiaan Yang kelima Kamu tahu di usia 20-an Kamu punya begitu banyak pikiran Mereka seperti banyak cabang pohon Jika otak saya adalah pohon Ada begitu banyak cabang Ada kesedihan Keputusasaan Kehancuran Ada kebahagiaan Harapan Segalanya Tapi ketika kamu menjadi tua Itu terpotong Kita harus merasakan sakit Dan harus mengalami banyak hal Tapi setelah itu Pada usia 30-an dan 40-an Jika kamu punya begitu banyak cabang Di usia 20-an Suatu hari nanti Kamu akan menjadi pohon yang indah Pada usia 30-an dan 40-an Kata RM Yang keenam Saya berharap kecenderungan Untuk meremehkan individualitas Atau cara ekspresi unik Seseorang akan berubah Saya pikir Bagaimana orang menata rambut Atau apa yang mereka kenakan Sesuai dengan selera mereka Yang ketujuh Saya percaya Bahwa tidak ada perbaikan Jika kamu punya rasa rendah diri Dan mentalitas korban Yang kedelapan Kenapa tidak ada lawan kata dari kesepian Mungkinkah karena orang Sampai mereka mati Tidak memiliki momen Untuk tidak kesepian Sembilan Menurutku cinta terbesar adalah Cinta diri sendiri Jadi Kalau kamu ingin mencintai orang lain Kamu harus mencintai dirimu sendiri Terlebih dahulu Sepuluh Kita semua punya galaksi Dalam hati kita Jadi Bagaimana menurut kalian Tentang kepemimpinan RM ini Beri komentar di bawah Klik subscribe Like share Dan klik lonceng Mari kita sama-sama Jadikan channel ini Berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi